Halo guys, selamat datang di channel gue, Papa Echa. Di dalam game Pixel, itu kita bisa mendapatkan quest atau misi ketika kita berinteraksi dengan NPC di game Pixel. Nah, dalam video kali ini, gue mau membahas salah satu quest yang kita dapatkan ketika kita bertemu dengan NPC yang bernama Jiho. Setelah kita bertemu Jiho yang berlokasi di pinggir sungai dekat Carnival, Jiho akan memberikan kita quest yang bernama Jiho's Shake Break. Di quest ini, kita diminta untuk membuatkan Jiho sebuah minuman yaitu Cotton Candy Milkshake. Karena nantinya kita akan mendapatkan hadiah berupa jaring untuk menangkap ikan di sungai dari Jiho. Jadi, buat yang belum pernah menyelesaikan quest dari Jiho ini, langsung aja ditonton videonya sampai habis ya guys. Dan buat yang mau tanya-tanya tentang quest di Pixel, boleh di komen aja langsung ya guys. So, langsung aja check it out. Untuk membuat Cotton Candy Milkshake, Langkah pertama adalah kita harus tahu bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat Cotton Candy Milkshake. Untuk itu, kita harus datang ke Barney Buzzer untuk melihat apa saja sih yang kita butuhkan. Karena di Barney Buzzer terdapat mesin blender untuk membuat Milkshake. Nah, di sini kita bisa melihat resepnya ya. Kita tinggal klik to blend. Di sini, resep Cotton Candy Milkshake. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 12 buah Blasberry Cotton Candy. Kemudian Razzle Berry Cotton Candy, sebanyak 12 buah. Kemudian, 3 buah Blazle Berry Swirl Cotton Candy. Kemudian, 12 Honey atau 12 Madu. Dan, 1 botol Kau Milk. Susu Sapi. Jadi, inilah bahan-bahan yang harus kita cari untuk membuat Cotton Candy Milkshake. Oke? Nah, dari bahan-bahan ini, gimana sih caranya kita mendapatkannya? Untuk bahan nomor 1, 2, dan 3, ini kita bisa mendapatkan setelah kita pangan Cotton Candy di Carnival. Kita lihat dulu di Carnival. Sekarang kita menuju ke Carnival. Untuk mendapatkan Cotton Candy. Oke, kita langsung menuju ke Carnival. Oke, sekarang kita sudah tiba di Carnival. Nah, tempat kita mendapatkan Cotton Candy adalah di sini. Di sini sudah siap panen. Nah, untuk bibitnya, kita tinggal bisa ambil dari sini. Dari mesin Candy-nya. Jadi, setiap kita klik, dalam setiap hari kita akan mendapatkan bibitnya. Contohnya, kita akan mendapatkan 24 buah bibit Cotton Candy. Nah, ini sebelumnya gue udah tanam. Jadi, sekarang tinggal panen. Oke, kita tinggal panen. Kalau di sini gue gak bisa panen. Karena kepenuhan inventory-nya. Jadi, harus ada yang kita buang dulu ya. Karena gue udah punya Cotton Candy. Jadi, bibitnya gue buang dulu aja. Gak buang, taruh di sini. Throw away. Kemudian, yang tidak kita perlukan, biji kopi. Sementara gue tidak membutuhkannya. Jadi, sementara gue buang dulu. Oh, gak bisa. Kita coba panen dulu aja. Cukup, gak? Tuan-tuan. Tuan-tuan. oke sepertinya bahan-bahannya cukup karena kita butuhkan raspberry ini 12 puzzleberry 12 ini juga cukup sekarang kita mencari bahan selanjutnya yaitu madu atau honey madu atau honey ini kita dapatkan dengan cara memanen ratu lebah di sarangnya ratu lebah ini kita harus beli dulu di hazel di box galor jadi yang belum punya ratu lebah untuk mendapatkan madu kita harus beli dulu di sini queen bee seharga 1000 berry berhubung gue ada punya jadi gue gak perlu beli lagi kita langsung panen ke sarang lebahnya dulu oke sarang lebah kita ada di sini ke atas kita panen sarang lebah disini tempat kita panen sarang lebahnya ya guys ini tinggal kita klik oke kita akan mendapatkan 3 madu sekali panen tadi kan kita butuhnya 12 bluesberry terus 12 razzleberry kemudian 3 buah blazzleberry swell sama madunya 12 nah disini gue punya 25 madu berarti bahan yang selanjutnya yang perlu kita butuhkan adalah tinggal 1 botol susu nah 1 botol susu itu kita dapatkan yang di mana di sapi tentunya oke nah disini sapi nah untuk mendapatkan 1 buah botol susu sapi kita harus memberikan makan sapi itu kita memberikan ini nih mumanch makanan sapi nah berhubung gue udah ngasih makanan sebelumnya sekarang tinggal gue ambil susu sapinya oh iya ini inventory gue penuh berarti harus ada yang gue buang dulu atau kita jual dulu deh daripada di buang sayang karena ada bareng yang bisa kita jual ini gue akan jual gramkin dulu deh nah biar ada stoknya oke biar udah oke sekarang kita ambil susu sapi disini ya susu sapinya kita ambil tinggal di klik milk me oke kita sudah mendapatkan 1 buah botol susu sapi nah untuk mendapatkan susu sapi berikutnya kita tinggal kasih makan ya momanch please dia minta makan ya sudah nah sekarang bahan-bahannya sudah lengkap nih guys kalau sudah lengkap tinggal kita bikin cotton candy milkshake oke sudah sampai kita tinggal klik to blend nah disini nah disini resepnya sudah lengkap ya kalau sudah lengkap kita tinggal create disini waktu craft time nya 5 menit oke kita tunggu saja sampai selesai musiknya jadi nah sambil menunggu kita tanam-tanam dulu guys karena energi gue masih banyak karena energi gue masih banyak oke nah disini tinggal kita panen oh iya buat teman-teman dibiasakan kalau misalnya kita mau afk atau wave from keyboard jangan stay di lahan gini nih karena ini lumayan mengganggu untuk teman-teman kita yang mau panen atau mau nanam jadi ketutupan kalau afk betternya mending di sauna buat isu energi oke sudah komplit kita lanjut ke line berikutnya sambil menunggu cotton candy nya selesai guys oke kalau sudah selesai kita balik ke atara villa untuk jual hasil panennya saya mau jual waterberry teman-teman jual water kemudian kita beli kembali watermin aja oke terus terus glue dan berikutnya selamat menikmati sekarang kita cek kembali apakah cotton candy wilsy kita sudah jadi apa belum ya kita ke warni masih di blender tinggal klik 50 detik lagi kita tunggu sebentar biar kalau sudah selesai kita langsung serahkan ke Jiho untuk menyelesaikan misinya sehingga kita dapat hadiah nanti rewardnya berupa jaring untuk menangkap ikan di sungai dari Jiho tunggu ya guys sebentar lagi disini juga kita bisa beli barang-barang seperti foam chan kristal terus sepatu lari saus atau bibit java bean seed ini bibit kopi sirup vinegar nah java bean seed ini kita gunakan untuk membuat gelas java atau java pot oke seperti sudah selesai kita klik collect oke nah kita kan misinya ini nih craft cotton candy untuk kasih ke Jiho sekarang kita langsung anterin cotton candy nya ke Jiho ya guys Jiho yang berada di pinggir sungai di dekat carnival oke sekarang kita langsung menuju ke carnival ya kita sudah sampai carnival sekarang tugas kita adalah mencari dimana sih Jiho nya Jiho ada di sini kita sudah ngasih dia ya terus kita dapat net dari dia dapat jaring kita bisa buat nangkap ikan oke untuk next nya aku akan buatkan video tentang bagaimana cara menangkap ikan oke sekian misi kita hari ini yaitu menyelesaikan misi Jiho sex break untuk mendapatkan jaring dari Jiho oke demikian video kali ini semoga bermanfaat buat bagi para pemula pemain pixel dan bagi yang sudah sering bermain pixel boleh juga di share ilmunya di komen aja langsung ya guys so sekian dari gua see you in next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati